Hukum pamer kemesraan di medsos Permesraan setelah menikah memang sesuatu yang dihalalkan. Tapi kita perlu ingat, tidak semua yang halal boleh ditampakkan dan dipamerkan di depan banyak orang. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum menyebarkan foto kemesraan di medsos. Pertama, Nabi SAW mengajarkan agar umatnya memiliki sifat malu. Dan bagian dari rasa malu adalah tidak menampakkan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan di depan umum. Kedua, Islam juga mengajarkan agar seorang muslim menghindari semua perbuatan yang bisa menjatuhkan martabat dan wibawa seseorang. Dan bagian dari menjaga wibawa adalah tidak menampakkan putuh kemesraan di depan umum. Ketiga, gambar semacam ini bisa memicu syahwat orang lain yang melihatnya. Terutama ketika terlihat bagian badan wanita, tangan atau wajahnya. Dan bisa memicu orang untuk berbuat maksiat. Bisa jadi Anda menganggap itu hal biasa, tapi orang lain justru menjadikannya sebagai sumber dosa.